selamat pagi dan shalom bagi kita semua selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya edisi kamis 30 maret 2023 sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Allah Bapak kami yang ada di dalam surga dikuduskanlah namamu engkaulah Allah perlindungan kami dan tempat kami bersandar pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah yang boleh kami terima pada kehidupan kami saat ini ya Allah Bapak kami sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu kiranya Allah roh kudus memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami dapat memahami dan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari inilah doa kami Tuhan dalam anakmu Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Masmur 143 ayat 9 sampai 12 lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan padamulah aku berteduh ajarlah aku melakukan kendakmu sebab engkaulah alaku kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesatan demi keadilanmu binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku sebab aku ini hambamu amin firman Tuhan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tumpaslah musuh-musuhku siapa bilang punya musuh itu menyenangkan di jalan tidak enak di rumah tidak enak mau makan tidak enak tidur pun susah tetapi buktinya orang tetap ada yang bermusuhan bahkan ada yang dengan lantangnya mengatakan bahwa ia akan bermusuhan sampai ke dalam kubur apa memang di dalam kubur masih ada interaksi dengan orang lain sangking bencinya sehingga seseorang yang punya musuh kadangkala menginginkan supaya musuhnya itu segera dibinasakan sungguh mengerikan pemasmur sedang mengalami tekanan karena keberadaan musuhnya dalam tekanan itu ia datang untuk berlindung pada Tuhan ia memohon agar dibebaskan dari musuh-musuhnya bahkan dengan tegas pemasmur bermohon sejenak kita berpikir betapa kerasnya permohonan pemasmur bermohon yang baik-baik kepada Tuhan itu wajar tetapi bermohon supaya Tuhan menempas seseorang walaupun itu adalah musuh rasanya sebuah permohonan yang terlalu berani tetapi disinilah kita dapat menemukan model kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan pemasmur yakin bahwa berdasarkan pada kasih Tuhan yang besar maka Tuhan dapat menyelesaikan persoalannya Tuhan punya cara menyelesaikan setiap pergemulan kita kita tidak berharap memiliki musuh dalam hidup ini tidak punya musuh saja kita bisa susah kesana kemari apalagi jika punya musuh betapa tidak nyaman melangkah mau kesana jangan-jangan dia ada disana namun apabila toh tetap ada yang memusuhi kita baiknya tidak bertindak sendiri bahasa hukumnya jangan main hakim sendiri lebih baik serahkan kepada Tuhan karena jalan keluar yang baik ada padanya amin firman Tuhan mari kita berdoa Allah Bapak yang maha kasih kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami kami sudah bersekutu bersama-sama kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran kami percaya oleh tuntunan roh kudus memampukan kami menjalani hidup ini berdasarkan firman kebenaran pada pagi hari ini kami sudah boleh belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan tampunkan salah dan dosa kami Tuhan jika kadangkala kami mengandalkan kekuatan kami sendiri kami manusia lemah Tuhan kami manusia berdosa engkau saja sumber kekuatan kami pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang saat ini berbeban berat yang mengalami kelemahan tubuh baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah Tuhan kiranya memberikan kekuatan menopang kehidupan mereka memberkati segala usaha yang mereka lakukan sehingga mereka dapat melaluinya dengan kekuatan berasal daripadamu Tuhan saat ini Bapak kami mau berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini Tuhan kiranya menyertai memimpin kami dalam segala aktivitas kami Tuhan kiranya memberikan kami hikmat kebijaksanaan jahilnya dalam setiap langkah kaki kami kami selalu mengandalkan inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam anakmu Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!